Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arcea Aquila. Kali ini saya punya TP-Link WR840NP6.20 Ini masih firmware original ya, disini. Tapi disini sudah menggunakan firmware terbaru. Oke disini sudah menggunakan firmware. Sudah menggunakan firmware versi terbaru di .20.11.24. Ini router TP-Link TL-WR840NP6. Disini saya mau coba install OpenWrt. Oke, jadi disini masih original. Terus saya mau install OpenWrt di router TP-Link ini. Buat koneksi ke laptop saya, saya disini pakai kabel LAN saya colok di LAN 1. Oke, selanjutnya kita rubah dulu IP-nya disini ya. Disini saya pakai IP static. Terus disini saya ganti 192.168.0.66. Oke, subnet biasa. Terus gateway disini saya isi 192.168.0.1. Oke, terus kita close. Close. Oke, disini masih terhubung ke IP-nya. Terus buat flashing saya pakai aplikasi TFTP PD32. Ini dia firmware OpenWrt-nya. Disini saya copy dulu ke sini. Oke, disini saya rename jadi TP-RecoveryBin. Oke, kita buka run-administrator. Oke, lalu klik browser. Disini kita cari firmware-nya. Firmware OpenWrt dari TP-Link ini. Ini dia. Lalu oke. Terus selanjutnya kita cari IP yang kita rubah tadi. Jadi IP si router ini yang telah kita rubah tadi. Ini dia. Terus selanjutnya disini kan ada tombol reset ya. Oke, disini ditekan dan ditahan sampai proses installing itu berjalan. Oke, disini saya tekan tombol reset-nya dan saya tahan. Oke, jika sudah proses installing dilepas saja. Oke, dan ini lagi proses penginstalan firmware OpenWrt disini nyala ya. Nanti dia akan ngerestart si routernya. Jadi ditunggu proses installing-nya sampai selesai. Oke, modem sudah restart dan sudah nyala kembali. Buat installing-nya itu simple banget ya. Jadi sebenarnya mudah sih. Nggak pakai ribet kalau yang ngerti. Oke. Oke. Oke, ditunggu sampai prosesnya selesai. Jadi karena TP-Link ini memorinya itu kecil banget. Jadi dia nggak bisa kita install yang lain-lain. Nggak bisa kita install open class atau sejenisnya. Jadi mungkin cuma bisa buat access point saja. Oke. Oke, kita cek disini. Disini saya ganti lagi ke default-nya. Oke, ini sudah masuk. Kita lihat disini IP-nya berapa. 1.1. Kita coba masuk ke IP 192.168.1.1. Oke ya, teman-teman. Ini sudah berhasil kita install openWrt di TP-Link seri WR840N. Ini tampilannya seperti ini. Ini dia TP-Link WR840N B6. Jadi kita sudah terinstall openWrt disini. Jadi tentu teman-teman kalau yang mau pakai link-nya ada di deskripsi ya. Jadi tinggal di-download saja. Terus di-install ke TP-Link-nya. Oke, disini ada SSID-nya. Nanti bisa di-setting sama teman-teman. Disini ada interface. Jadi inilah cara install openWrt di TP-Link WR840N. Ini serinya. Mudah banget kan? Oke ya guys, sampai disini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.